Saudara saat itu menjabat sebagai apa? KDNA Biro Paminal. Tugas saudara sebagai apa? Pada intinya melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran disiplin, kode etik, dan pidana yang mulia. Yang dilakukan oleh anggota PORI atau pegawai negeri sipil pada PORI yang mulia. Tugas saudara sebagai penyelidik? Siap. Penyelidiknya. Pada malam itu saudara menerima gak laptop dan barang bukti senjata? Yang kami terima tanggal 8 malam senjata, dua pucuk, kemudian tanggal 9 pagi itu baju yang mulia. Senjata dua pucuk berserta dengan amunisi dan itunya? Itu saudara terima dari? Senjata kami terima dari Pak Sugeng yang mulia. Dari saudara Sugeng, kemudian? Kalau baju dan jelaga itu kami terima dari Pak Santo yang mulia, pagi hari. Saudara tahu gak bahwa ketika saudara menerima barang bukti itu, apakah itu menjadi ranah dari saudara atau bukan? Mohon izin yang mulia menjelaskan, di Perkadif 1 2015, di pasal 8, huruf F, itu kita punya kewenangan untuk mengamankan barang dan orang, mengamankan sementara orang dan barang untuk kepentingan pengamanan atau penyelidikan yang mulia. Itu dasar saudara? Siap ya, malam. Itu kemarin Ridwan Soplanit dan Samuel itu dijatuhi sanksi karena dianggap melepaskan barang bukti tersebut ke tangan di Propam.